Kitab Bilangan, Pasal 4 Tugas Keluarga Kehat Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, Hitunglah laki-laki dalam keluarga kelompok Kehat. Mereka adalah bagian dari kelompok keluarga Lewi. Hitung semua yang berumur 30 hingga 50 tahun yang akan bertugas. Mereka bekerja dalam kemah pertemuan. Tugas mereka ialah memelihara benda-benda yang paling kudus dalam kemah pertemuan. Jika orang Israel pindah ke tempat yang baru, Harun dan anak-anaknya harus memasuki kemah pertemuan dan menurunkan tirai-tirai serta menutup kotak perjanjian dengan kain itu. Mereka menutupnya dengan sebuah penutup yang terbuat dari kulit halus dan di atasnya diletakkan kain biru. Selanjutnya, kayu pengusungnya dimasukkan ke dalam gelang-gelang pada kotak kudus. Selanjutnya, mereka membentangkan kain biru menutup meja suci dan meletakkan ke atasnya piring, sendok, piala, dan kendi untuk kurban minuman. Roti sajian harus tetap berada di atas meja. Kemudian tutuplah itu dengan sehelai kain merah, lalu tutup semuanya dengan kulit halus. Sesudah itu, kayu pengusung dimasukkan ke gelang-gelang pada meja itu. Mereka menutup kaki dian dan lampunya dengan sehelai kain biru. Mereka juga menutup alat pemotong sumbu dan tempat minyak yang dipakai dalam pelita. Selanjutnya, segala sesuatu dibungkus dalam sehelai kulit halus, lalu diletakkan semuanya pada kayu pengusung untuk dibawa. Mereka membentangkan sehelai kain biru ke atas mesbah emas dan menutupnya dengan kulit halus, lalu menempatkan kayu pengusung pada gelang-gelang yang ada pada mesbah. Selanjutnya, mereka mengumpulkan semua peralatan yang dipakai untuk kebaktian dalam tempat suci dan membungkusnya dengan sehelai kain biru dan menutupnya dengan kulit halus. Semuanya diletakkan pada sisi meja untuk dibawa. Mereka membersihkan mesbah tembaga dari abu dan membentangkan kain ungu di atasnya. Kemudian mereka mengumpulkan semua perlengkapan yang digunakan untuk kebaktian di atas mesbah, yaitu perbaraan, garpu, sekok, dan bokor. Mereka meletakkannya ke atas mesbah, lalu membentangkan kulit halus di atasnya. Mereka memasukkan kayu pengusungnya. Harun dan anak-anaknya harus selesai menutup semua benda kudus itu dalam tempat suci. Kemudian orang dari keluarga Kehat dapat masuk dan mengangkut semuanya. Dengan demikian, mereka tidak menyentuh tempat suci dan tidak mati. Eleazar, anak Imam Harun, bertanggung jawab atas kemah suci. Dia bertanggung jawab atas tempat suci dan segala sesuatu di dalamnya. Ia bertanggung jawab atas minyak untuk dian, kemenyan, kurban harian, dan minyak kurapan. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, Hati-hatilah, jangan biarkan orang Kehat binasa. Buatlah demikian sehingga mereka dapat mendekati tempat tersuci dan tidak mati. Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam dan menunjukkan kepada setiap orang Kehat yang akan dikerjakannya. Mereka memberikan kepada setiap orang yang harus dibawanya. Jika kamu tidak melakukannya, orang Kehat mungkin masuk ke dalam dan memandang benda-benda suci itu. Jika mereka memandangnya, walaupun hanya sebentar saja, mereka akan mati. Tugas Keluarga Gerson Tuhan berkata kepada Musa, Hitunglah semua keluarga Gerson menurut keluarga dan kelompok keluarganya. Hitung mereka yang berumur 30 sampai 50 tahun yang akan bertugas. Mereka akan bekerja menjaga kemah pertemuan. Inilah pekerjaan keluarga Gerson dan yang harus diangkutnya. Mereka mengangkut semua tirai kemah suci, kemah pertemuan, penutupnya, dan penutup yang terbuat dari kulit halus. Mereka juga membawa tirai pada pintu masuk kemah pertemuan. Mereka membawa tirai pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mesbah, tali-tali, dan semua peralatan yang dipakai bersama tirai. Mereka bertanggung jawab atas segala sesuatu yang perlu dilakukan dengan barang-barang itu. Semua pekerjaan keluarga Gerson, mengamas dan mengangkut, dilakukan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Berikan kepada mereka tanggung jawab atas pengangkutan benda-benda itu. Itulah pekerjaan keluarga Gerson dalam kemah pertemuan dan tugas penjagaan mereka di bawah pengawasan Itamar, anak Harun, imam itu. Tugas keluarga Mirari Hitunglah semua orang Mirari menurut keluarga dan kelompok keluarganya. Hitung semua laki-laki yang berumur 30 hingga 50 tahun yang akan bertugas. Mereka akan melakukan tugas khusus dalam kemah pertemuan. Apabila kamu berjalan, tugas mereka ialah mengangkut rangka kemah pertemuan, kayu lintang, tiang-tiang, alas dan patoknya. Tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas dan patok tenda, tali-tali dan semua peralatan kerjanya. Hitung nama barang yang harus diawasi dan dipindahkannya. Itulah pekerjaan keluarga Mirari mencakup semua pekerjaan dalam kemah pertemuan di bawah pengawasan Itamar, anak Harun, imam itu. Keluarga Lewi Musa, Harun, dan tua-tua Israel menghitung orang Kehat menurut keluarga dan kelompok keluarga mereka. Mereka menghitung semua laki-laki yang berumur 30 hingga 50 tahun yang bertugas kelaku tentara. Mereka menerima tugas khusus dalam kemah pertemuan. Jumlah orang dari kelompok keluarga Kehat yang mampu melakukan tugas itu sebanyak 2.750. Mereka lah secara khusus yang bekerja dalam kemah pertemuan. Musa dan Harun melaksanakannya sesuai dengan perintah Tuhan melalui Musa. Keluarga Gerson juga dihitung. Mereka menghitung semua laki-laki yang berumur 30 hingga 50 tahun yang akan bertugas. Mereka menerima tugas khusus dalam kemah pertemuan. Jumlah orang dari kelompok keluarga Gerson yang terampil 2.630. Itulah jumlah anggota keluarga Gerson yang bekerja dalam kemah pertemuan. Musa dan Harun melaksanakannya sesuai dengan perintah Tuhan melalui Musa. Orang Merari juga dihitung. Semua laki-laki yang berumur 30 hingga 50 tahun yang akan bertugas. Mereka menerima tugas khusus dalam kemah pertemuan. Jumlah orang dari kelompok keluarga Merari yang terampil 3.200. Mereka menerima tugas khusus itu. Musa dan Harun melaksanakannya sesuai dengan perintah Tuhan melalui Musa. Musa, Harun, serta tua-tua Israel menghitung kelompok keluarga Lewi menurut keluarga dan kelompok keluarganya. Mereka menghitung semua laki-laki yang berumur di antara 30 dan 50 tahun yang akan bertugas. Mereka menerima tugas khusus dalam kemah pertemuan. Mereka membawa kemah pertemuan apabila mereka berjalan. Jumlahnya 8.580. Jadi, setiap orang dihitung seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Masing-masing menerima tugasnya dan membawa yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan perintah Tuhan. Masing-masing menerima tugasnya